Hai kali ini aku melipir ke salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Surabaya oke wisata ini sebenarnya cukup fenomenal di kalangan kalian ya teman-teman dan ini ini merupakan area parkiran dari wisata tersebut cukup luas ya untuk area parkir mobil dan ini area parkir motornya usahakan untuk parkir di tempat parkir yang resmi ya Nah kalian sudah pasti tidak asing lagi kan dengan parkiran ini Oke dimana lagi kalau bukan di wisata kebun binatang Surabaya disini aku beli tiket masuk dulu ya kita untuk tiket masuknya itu seharga 15.000 per orang ya dan selamat datang atau welcome di kebun binatang Surabaya Oke kebun binatang Surabaya ini sebenarnya berada di jalan jalan style nomor satu Darmo kecamatan Wonokromo Surabaya dan ini di di pintu masuknya ya itu sudah tertata rapi beda banget dengan dulu ya ketika aku berkunjung ke sini tuh belum semenarik ini loh dan ditampilan awal masuk ini kita disusukan dengan binatang berang-berang ya wah cukup lincah sekali ini berang-berangnya ya ini bener-bener sangat bagus sekali ya dari dulu ke penampilan dahulu kala ya jadi sekarang lebih tertata rapi Oke teman-teman sebenarnya kebun binatang Surabaya ini ternyata pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara loh its oke wow kebun binatang Surabaya ini juga sebenarnya mengusung tiga konsep yaitu wisata konservasi terus edukasi dan rekreasi wah cukup menarik juga ya dan disini tuh kita bisa melihat dan mengenal satwa jadi lebih dekat ya teman-teman ya disini tuh contohnya nih anakku lagi mengenal aneka satwa yang ada disini jadi bener-bener wisata edukasi yang recommended dan rahma lingkungan juga bener-bener ramah anak ya oke buat kalian nggak usah ini ya bingung-bingung untuk cari rekomendasi wisata kalau ke Surabaya cukup kalian berkunjung ke sini ini ada merah hijau ya jadi ini adalah binatang satwa merah hijau wah itulah binatangnya jadi disini anak-anak bisa mengeksplor lebih dekat dengan binatangnya ya jadi disini juga ada burung merah putih jadi anak-anak disini tuh bisa tahu ya Oh ini jenis binatang ini jenis binatang ini jadi bener-bener rekomendasi sekali lah dan tidak hanya bisa mengenal satwa aja ya tapi disini anak-anak juga bisa belajar edukasi mengenai tanaman yang ada disini seperti ini belajar mengenal tanaman asam Londo terus kemudian mengenal tanaman asam Jawa jadi disini tuh ada berbagai jenis tanaman asam ya dan ini bener-bener edukasi terbaik sih kalau menurut aku buat tumbuh kembang anak jadi dan disini itu juga ada area jogging tracknya lo dan ini biasanya itu dibuka setiap hari Minggu itu ramai sekali di area jogging track ini ya cukup bener-bener recommended sekali lah dan ini suasananya bener-bener sejuk rindang terus kalau lagi seperti ini lagi sunyi sekali gitu kan jadi kerasa banget lah ini nuansa satuannya nuansa alaminya gitu kan ya jadi masih banyak pepohonan rindang terus ini ada salah satu tanaman unik ya yang disini itu jadi ini itu cinabol cinabol ya jadi aku juga baru tahu sini tanamannya mungkin kalau aku nggak berkunjung ke sini ini juga aku nggak tahu ya ini tanaman apa tapi disini ternyata aku ada edukasi tersendiri juga buat aku dan di area ini juga ada lukisan yang unik sih menurut aku di area jogging track ini ya sampai ada gambar atau pitch dari Ibu Tri Risma ya wali kota Surabaya dulu ya kalau nggak salah ya ini bener-bener instagramable sekali ya di sudut perjalanan jogging track ini jadi bikin nuansa itu kembali hidup gitu kalau dulu kan kayak terkesan gresang sekali ya itu dulu kali waktu aku berkunjung di sini tapi sekarang tuh area nya jadi berubah semenarik ini loh terus disini juga ada hewan unggas juga ya ini adalah burung burung koak merah ya teman-teman itu ternyata burung koak merah ya jadi sini ada banyak sekali spesies hewan Ayo lanjut kita susuri lagi di sebelah sini ada burung apakah ini ini semacam apa ya bukontul atau apa ya ini burung nyawa yang punya paru ya ternyata dia punya paru yang sangat besar sekali kalau menurut aku sih ini wisatanya sangat recommended sekali ya bagi kalian yang punya anak kecil atau yang pengen tahu seputar dunia binatang atau tumbuhan kalian wajib nih berkunjung ke area wisata kebun binatang Surabaya recommended sekali jadi ini tuh ternyata burung pelikan ya wah dia berasal dari Australian ya ini ini tuh burung pelikan wah dia punya paru nih 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 burungnya sangat banyak sekali ini nah ini yang lih sering lihat upin-ipin ya ini ada burung macau merah wah nih burungnya berwarna-merah atau burung merah-merah ya ini yang sering lihat upin-ipin pasti hafal nih ya merah-merah ada juga burung bangau tong tong ya jadi burung bangau tong tong ini nih nih ini burungnya seperti ini burung bangau tong 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 ini bener-bener wisatanya sangat rekomendasi sekali untuk ngasih pengetahuan anak-anak buat mengenal jenis-jenis hewan ya ini ada burung kronkra nah ini dia burungnya terus ini aku mau masuk ke jalap bali bro jadi ke area burung jalap bali ini dia areanya burung jalap bali jadi ini ada beragam spesies burung ya di sini ya oke langsung kita susuri aja dan di sebelah sana juga banyak seragam hewan juga dan ini burung jalap bali makannya adalah papaya wah di situ ternyata makanannya adalah papaya ya temen-temen ya oke lanjut kita ke tempat lain selain mengenal satwa dan tubuhan di sini juga ada area Kitsulo dan ini bener-bener sangat menarik sekali lanjut di sini tuh ada hewan kura-kura ya dan ini tuh bener-bener unik sekali tempatnya loh teman-teman ya wah jadi aku tuh bisa melihat dengan jelas dan dari dekat itu ya kura-kuranya bener-bener besar sekali ya Allah ada juga ungges atau burung apa ya ini wah aku lupa juga namanya ini ya ini bener-bener recommended lah terus ada juga di sini ayam mutiara ini sih kalau menurut aku seperti hampir mirip dengan ayam kalkun ya sepertinya dan uniknya tuh di sini ini ada yang wah lagi ini loh apa bulunya lagi mekrok hehehe jadi ngebuka lebar kalau orang jawa bilangnya mekrok hehehe jadi kebuka terus di sini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet cuci tangan ya dan yubisata ini juga dilengkapi dengan taman selfie ya yaitu ruang spot foto ada apa aja di sini jadi ini aku masuk di taman selfie ya teman-teman ya ini kondisinya taman selfie di dalamnya jadi seperti ini ya hotspot-spotnya ini kondisinya taman selfie ini sih bener-bener sudutnya sangat instagramable sekali ya dan ini yang di belakang aku ini adalah support favorit yang ada di taman selfie pokoknya buat kamu pecinta selfie sangat recommended sekali karena di sini sudutnya itu bener-bener pas untuk selfie-selfie ya bener-bener disini juga ada gandang burung juga lanjut aku berkeliling lagi mengenal aneka satwa yang lain ini ada jerapa di sini kalian juga bisa ngasih makan jerapa ya ini kalau nggak salah setiap kita ngasih makan jerapa dikenakan biaya 25 ribu untuk ngasih makan dan ini dulu ada tempat orang hutan yang sekarang dirubah menjadi sebuah patung ya terus ada juga spot menarik yaitu love yang ada tulisannya I love kbs dengan warna-warni atau hiasan bunga warna-warni meji kuhibinyu ini spot andalan untuk berfoto-foto terus di wisata ini juga sudah dilengkapi dengan kedai makanan atau gazebo gazebo yang ada di sekelilingnya dan lanjut disini aku mau ngajak anakku untuk makan mengasih makan rusak ya ini dikenakan biaya 25 ribu per toplesnya satu toples makanan maksud saya ya jadi anak-anak bisa bener-bener lebih dekat dengan satwa bisa ngasih makan secara langsung dengan satwa jadi bisa berinteraksi lah dengan satwa yang ada disini ini ini bener-bener jadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak ya karena bisa mengenal hewan lebih dekat ya terus lanjut kemudian aku menyusuri di sebelah sana juga ada surabaya night zoo itu kalau nggak salah tempatnya akuarium ya jadi aneka satwa tawar tapi disini aku langsung ini aja ya melipir ke yang lain karena waktunya sudah nggak cukup udah mepet banget waktu itu ya jadi aku nggak masuk ke akuarium dan ini itu ada sebuah sudut dinding yang bener-bener dibikin spot foto tersendiri yang ada di area taman kebun binatang Surabaya terus disini aku juga menyusuri tempat aneka satwa beruang madu ya ini kebetulan beruangnya ada di pojokan itu ya terus di sampingnya ini juga ada tempat singa tapi ini singanya masih kecil ya jadi kalau dulu seingetku ini itu tempatnya binatang apa ya dulu itu udah lama sekali sih juga kalau nggak salah dulu tempatnya binatang ini ya monyet atau apa gitu ya dulu tapi sekarang dipakai tempatnya binatang singa ya terus juga ada eh yang di samping sana itu juga ada banyak sekali aneka satwa tapi aku nggak bisa menjelajahi semuanya karena area ini cukup luas sekali ya teman-teman aku lanjut berkeliling ke area yang lain di sini aku berkeliling ke area monyet dan itu wah aneka monyetnya itu beru-beru banyak sekali dan ini tuh bener-bener lincah sekali gitu ya dan ini anak-anak itu jadi tahu wah monyet-monyet gitu lanjut aku berkeliling lagi di area meskitaran situ juga ada salah satu spot foto yang bertuliskan Surabaya Zoo dan dibaliknya itu ada yang bertabur bunga-bunga daun-daun ini spot andalan sih terus di samping depannya itu ada sebuah perpustakaan yang ada di wilayah wisata kebun binatang Surabaya kemudian di sini juga ada deretan monyet juga dan ini waktu itu kok monyetnya sendirian ya dia ternyata lagi makan dan ini bener-bener heboh banget loh waktu itu terus ada juga hewan ungko ya ini juga sejenis semacam monyet juga ya Nah ternyata raga monyet pun banyak sekali ya kalau dibedakan dari daerah asalnya terus di sini juga ada bekantannya ini juga monyet tapi ternyata dia miliki hidung yang besar jadi bener-bener edukasi tersendiri buat anak-anak untuk mengenal aneka jenis satwa dan aneka jenis tanaman terus di sini ada juga ragam burung elang ada mulai elang laut terus kemudian ada juga burung elang apa ya ini di sini sudah ada papan namanya jadi anak-anak bisa menambah wawasan tersendiri di sini terus di sini itu juga ada elang putih terus kemudian ada elang hitam ya jadi ragam elang itu tidak hanya satu tapi banyak sekali jadi anak-anak itu bisa membedakan Oh ini elang ini Oh ini elang ini gitu ya jadi wawasan tersendiri lah oke lanjut kita menyusuri jalan setapa dan di depan sana itu ada area untuk tunggang gajah ya tapi sayangnya waktu aku bergunjung ke sini itu sudah tutup nah buat kamu yang kebingungan disini juga ada peta atau denah dari wisata kebun binatang Surabaya so enggak harus khawatir untuk kesasar atau nyasar namanya orang lanjut aku menyusuri lagi di sini ternyata ada salah satu tempat satwa yaitu orang hutan ini tuh orang hutannya sudah usianya kayaknya sudah tua sekali ya jadi waktu itu orang hutan kelimantan ya itu orang hutannya gitu kan itu kebetulan waktu aku lewat masih berteduh orang hutannya dan inilah areanya oke di sampingnya itu juga ada unta punuk satu ya jadi ini adalah kawasan unta punuk satu bener-bener edukasi tersendiri tersendiri juga ya karena aku juga baru mengerti loh terus di sini juga ada sentra oleh-oleh atau ini ya sentra atau kedai kedai oleh-oleh dan di sini juga ada satwa banteng ya ini kebetulan bantengnya ada di ujung bener-bener ada di ujung ya terus lanjut aku berkeliling ke area binatang buas ya wah sudah bisa ditebak ya kalau ini patungnya seperti harimau gini ini ini adalah harimau Sumatera ya teman-teman di sini tuh nah ini kebetulan harimaunya itu pas nyamperin gitu kan besar sekali loh dan ini pada heboh semua jadi anak-anak itu bisa tahu ya wah ini harimaunya itu ukurannya segede gini loh ini loh satwa harimau itu seperti ini ya jadi tidak hanya digambar tapi di dunia ternyata anak-anak bisa tahu gitu kan lanjut aku berkeliling lagi di sini juga ada banteng ya ini banteng banteng jawa kalau disini tulisannya banteng jawa terus aku berkeliling lagi di sini juga ada satwa kudanil ya ini dia yang namanya kudanil jadi kita bisa mengedukasi anak-anak secara langsung dengan menunjukkan objek yang nyata ya teman-teman ya jelah recommended sekali buat kalian yang ingin berkunjung ke area wisata ini karena banyak sekali edukasi yang bisa kita kasih ke anak-anak ya oke nggak usah buang-buang waktu langsung ke sini aja ya ini bener-bener ramah anak ramah lingkungan sekali terus disini juga ada aneka rusa atau aneka satwa rusa ya ini kebetulan rusanya lagi dikasih makan karena jamnya sudah sore sudah mendekati tutup waktu itu jadi rusa-rusa disini itu pada dikasih makan ya sama empuhnya kalau kalian mau ngasih makan sendiri juga boleh ya tapi kalian harus beli pakannya dulu itu satu toplesnya 25 ribu tapi kalau kalian nggak mau beli juga nggak apa-apa ya Nah ini tuh lagi ruame banget apa anak-anak itu atau orang-orang disini itu lagi pengen ngasih makan rusa dan ini ada salah satu ini ya dari bapak asusat wawalabi jadi ada binatang wawalabi di sini ya aku juga baru tahu ini karena dahulu dulu aku nggak pernah ngelihat wawalabi itu seperti apa kok kayak seperti kangguru ya nah ini rusa-rusanya pada lagi makan ya nah jam buka wisata ini sebenarnya dia buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore ya jam 8 pagi sampai jam 4 sore oke lanjut disini juga ada perkomplekan gajah ya jadi kita masuk komplek gajah disini aku memutar dulu loh teman-temannya karena ini benar-benar areanya luas sekali tapi sayangnya waktu aku berkunjung ke sini itu gajahnya lagi dimasukin ke dalam kandang nggak dikeluarin karena memang sudah sore ya teman-teman disini aku melihat buaya yang lagi berjemur ya dengan mulut terbuka di ujung sana nah ih ngeri sekali juga oke disini juga ada spot fenomenal yaitu gardu pandang di area wisata kebun binatang Surabaya ya ini gardu pandangnya ada tiga lantai ya disini tapi ternyata gardu pandang ini katanya sih mempunyai mitos tersendiri ya kalau orang-orang yang lagi pacaran atau masih pacaran nggak boleh ke sini ya dikhawatirkan nanti bisa putus tapi kita nggak tahu lagi ya itu bener nggaknya terus disini juga ada wahana sepeda air ya ini recommended sekali buat teman-teman terus ada juga wahana wisata perahu ya tapi sayangnya waktu ke aku kesini sudah tutup wisata perahunya dan ini biasanya mengitari sungai aliran sungai ini disini juga ada kambing ya wah ada spot kambing yang ada di sebelah sana dan uniknya di kebun binatang Surabaya ini tidak hanya warga lokal yang bisa berkunjung ya tapi juga ada beberapa warga asing waktu itu ya yang berkunjung ke wisata ini dan sebelum itu keluar itu sebenarnya ada salah satu satu support yaitu rumah jamur ya tapi sayangnya aku nggak berkunjung ke sana dan nggak pelok ke sana Oke next part ya aku ke situ Oke sekian review dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin berkunjung ke wisata ini Westore Gaskin kesini ya ini bener-bener cocok banget buat kalian berkumpul bersama keluarga dan mengedukasi anak-anak Oh ya kalau kesini jangan lupa ini ya abadikan momen bersama keluarga kalian di patung surat dan bayar yang ada di area depan Oke see you dari saya and bye bye Sub indo by broth3rmax